Karena AI hanya bisa bekerja kalau big data itu terkonsolidasi dengan baik. Big data hanya bisa dikumpulkan kalau konektivitas itu juga baik. Jadi semuanya itu berada dalam satu ekosistem. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan lebih dalam nih. Pertama tadi Bang Neser menyebut masalah regulasi. Regulasi tentang AI yang kemudian bisa memfasilitasi inovasi, kreativitas. Cuma ini Bang, apa kan dengan jernih pemerintahan sekarang Pak Jokowi? Sekarang kan sampai Oktober kira-kira apakah ada jernih regulasi untuk di waktu dekat? Apakah kita akan langsung naik ke peraturan presiden ataupun kita akan mengeluarkan permen dalam jangka waktu yang pendek? Ini masih dalam pembahasan. Kita lihat mana yang lebih efektif. Nah tetapi kita kan enggak bikin patokan Oktober lalu karena Oktober kita lalu kejar macam-macam hal gitu ya. Tapi kan kita berbasiskan kebutuhan dan dinamika yang ada. Jadi kita monitoring terus bagaimana adopsi AI ini dilakukan oleh industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kagama, Guyub Rukun Migunani. Berjumpa kembali bersama Pod Kagama, Podcast Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada bersama Suara.com. Kali ini kita yang keempat podcastnya dan kita kedatangan tamu yang luar biasa yakni Pak Nisar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat datang Pak Wamen. Saya jadi panggilnya Pak Wamen atau Bang Nisar aja nih biar lebih. Terserah. Terserah lebih enak. Mungkin Bang aja ya. Terima kasih Bang Nisar atas waktunya untuk hadir report Kagama kali ini. Jadi karena ada Bang Nisar, Pak Wamen.com.info kita akan berdiskusi dan mendengarkan banyak hal terkait kiprah teknologi informasi sektor-sektor kritikal itu mendukung kemajuan Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan Bang Nisar November nanti itu kita ada munas Kagama. Tema besarnya teknologi untuk kemajuan bangsa. Semoga ini pas nih kita akan sedikit menyinggung hal ini. Karena mungkin kita akan ngobrol dari mulai dengan kecerdasan artifisial Bang Nisar ya. Beberapa studi menyampaikan Indonesia punya potensi besar atas kecerdasan artifisial ini. Baik dari Kerni yang menyampaikan akan ada nilai 366 miliar USD untuk potensi ekonomi di Indonesia sampai tahun 2030. Ada juga akses partnership dan ELSAM yang menyampaikan potensi opportunity capacity sekitar 234,5 miliar USD. Nah pertanyaan pertama nih Bang Nisar, apa sih yang akan dilakukan oleh kementerian atau Kominfo dalam menyambut atau memanen potensi ekonomi ini Bang Nisar? Ya ini tema yang cukup ramai dibicarakan ya belakangan ini terutama tentang artificial intelligence. walaupun ini bukan teknologi baru, dalam artian baru masuk gitu ya, enggak. Ini sudah lama ada di, apa, bersama kita lah gitu ya. Mungkin di Indonesia jadi perbincangan ya 10 tahun terakhir. Tetapi artificial intelligence sendiri sudah lebih dari setengah abad saya kira dikembangkan gitu ya. Ya kita tahu ada naik turunnya yang disebut dengan AI winter dan lain sebagainya itu ya. Nah sekarang dia menjadi hype karena tiba-tiba produk yang sangat canggih ini penetrasinya sampai ke publik yang luas. Dalam bentuk apa ya? Generative AI. Generative AI yang dipakai di banyak sekali aplikasi ya ya terutama di platform-platform media sosial kita lihat sekarang juga menggunakan AI itu dan di platform teknologi yang lain juga memakai teknologi generative AI ini. Makin hari perkembangannya makin dasyat lah bisa kita bilang gitu karena AI ini kan menyimpan begitu banyak potensi gitu ya. Potensi dan martian bagaimana kecerdasan buatan itu kalau diadopsi dia bisa membantu begitu banyak pekerjaan manusia gitu. Dan mengubah begitu banyak juga hubungan-hubungan yang existing gitu ya. Misalnya dalam soal pekerjaan, ada pekerjaan yang hilang tapi pekerjaan baru juga muncul karena AI. Lalu juga di pendidikan dan kesehatan bagaimana adopsi AI ini membuat perubahan-perubahan yang sangat progresif. Progresif sekali dan memancing orang untuk berinovasi dengan lebih kuat lagi gitu. Nah kemunculan AI di Indonesia tentu saja sama seperti banyak negara yang sekarang mengadopsi teknologi AI ini. Kita dalam fase saat ini adalah bagaimana melakukan alignment, regulasi dengan pertumbuhan teknologi. Termasuk bagaimana kita melihat pertumbuhan AI di tingkat global saat ini. Nah sebagai regulator dalam hal ini Kominfo yang punya satu gawean besar mensukseskan transformasi digital gitu ya. Di Indonesia tentu saja AI jadi salah satu bagian dari cutting edge teknologi yang memang harus mendapat perhatian itu. Pertumbuhannya, adopsinya untuk masyarakat gitu ya. Dan bagaimana dia bisa menjadi enabler untuk pertumbuhan ekonomi digital. Oke. Nah menarik nih Bang. Bang Eser menyampaikan beberapa poin yang kritikal. Tadi ada regulasi, kemudian membangun ekosistem untuk enabler. Saya ingin sedikit mengkaitkan dengan pemerintahan berikutnya kan juga punya target besar untuk ekonomi growth gitu ya. Sekitar 8% targetnya untuk selama 5 tahun ke depan. Nah bagaimana pendapat Bang Eser melihat potensi dari digital economy, dari komunikasi informatika sebagai variable kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 8% itu Bang Eser? Iya. Proyeksi ataupun ekspektasi ya terhadap pertumbuhan ekonomi 8% dan bagaimana ekonomi digital bisa memberikan kontribusi ya terhadap pertumbuhan itu. Saya kira sangat menarik untuk didiskusikan dan sangat potensial untuk dikembangkan juga. Tadi kan sudah dikutip ya, McKenzie mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sekitar 366 miliar USD. Nah itu dari Indonesia, tapi lihat juga di kawasan, pertumbuhannya di tahun yang sama, di 2030 itu, itu mencapai 1 triliun USD. Nah itu artinya apa? Di angka 1 triliun itu 366 miliar dikontribusikan oleh Indonesia. Jadi itu kan nyaris 40% ya, nyaris 40% itu dikontribusikan oleh Indonesia. Ya tentu saja karena populasi kita paling besar dan kegiatan e-commerce kita juga yang paling ramai gitu ya. Ini menunjukkan bahwa room to grow-nya itu, itu masih besar sekali gitu. Masih besar sekali, apalagi kita ini kan masih at early stage juga mengadopsi teknologi AI gitu ya. Namun perkembangan teknologi ini kan lompatannya kan kadang-kadang tidak terduga. Ya misalnya dalam AI saja gitu ya, dalam satu tahun kita bisa melihat perubahan dari pemain yang pertama masuk, seakan-akan dia mempelopori tiba-tiba ditimpa lagi dengan satu pemain yang lain yang menawarkan teknologi yang jauh lebih maju, ya semuanya bubar dan ya perlombaan ini nggak tampaknya ya never ending juga gitu ya, siapa yang akan menjadi dominan. Tetapi dalam hal ini kita melihat bagaimana regulasi-regulasi yang hadir nantinya itu, satu dia tidak menghambat inovasi, yang kedua dia mempromosikan kreativitas gitu, terus juga menjaga satu level of playing field yang sama gitu. Nah pertanyaan tadi bagaimana kita bisa sampai ke pekerjaan yang, lapangan pekerjaan untuk 19 juta orang dan juga pertumbuhan yang ke-8 persen ya. Saya kira yang pertama yang harus kita siapkan ya, itu adalah kehandalan infrastruktur yang kita punya. Ini saya kira menjadi suatu hal yang fundamental untuk mengadopsi perkembangan AI. Karena AI hanya bisa bekerja kalau big data itu terkonsolidasi dengan baik. Big data hanya bisa dikumpulkan kalau konektivitas itu juga baik. Iya kan? Nah jadi semuanya itu berada dalam satu ekosistem itu. Jadi ada konektivitas, konektivitas ada data flows di situ, data flows itu ada dikonsolidasikan, cloud computing ya, lalu cloud computing ini ya basisnya big data nantinya, dan big data ini menjadi makanan buat AI untuk diolah, ada algoritmanya, dan lain sebagainya, dan bagaimana kemudian dia diadopsi oleh industri, oleh setor-setor masyarakat yang menggunakan AI ya, untuk memperlancar kegiatan mereka gitu, di perdagangan misalnya transportasi gitu loh, bahkan di pertanian kan digunakan oleh penduduk-penduduk yang ada di desa-desa gitu loh. Saya kira ada beberapa perusahaan global kayak Microsoft misalnya, mengembangkan satu platform yang berbasis... Cinta TVS sama OpenAI. Sama OpenAI ya, sama OpenAI itu dia mengembangkan satu LLM yang mencoba mengolah bahasa-bahasa lokal gitu ya, sehingga interaksi antara satu petani misalnya di Bangkok atau di mana lah, di satu desa di Thailand bagian selatan, dia bisa berkomunikasi dengan petani di Blora misalnya gitu ya, untuk mungkin perdagangan yang lain sebagainya. Jadi artinya komunikasi end-to-end gitu ya, dengan tadinya agak terhalang oleh bahasa, sekarang itu bisa diterobos karena dengan platform itu dia bisa bicara dan langsung diterjemahkan. Bisa berkomunikasi. Iya, iya. Yang ada di layar masing-masing adalah bahasa masing-masing. Padahal mereka bicara dalam bahasa yang berbeda. Bang, ada dua hal yang ingin saya tanyakan lebih dalam nih. Pertama tadi Bang Neser menyebut masalah regulasi gitu ya, regulasi tentang AI yang kemudian bisa memfasilitasi inovasi, kreativitas, di sisi lain bisa mengelola resiko-resiko potensi yang ada. Kan kita juga tahu kementerian meluncurkan surat edaran Menteri Kominfo untuk etika AI. Tapi kita lihat dengan dinamika perkembangan yang sekarang, global trend juga, kemungkinan itu dari voluntary commitment, harusnya kan bisa dinaikkan untuk menjadi regulasi yang lebih mengikat, tapi dengan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab. Saya dapat informasi sepertinya Kominfo juga akan lari ke arah ke sana nih Bang. Ada rencana untuk regulasi itu seperti apa Bang? Ya, kita berencana untuk melakukan pemantapan soal regulasi ini ya. Tadinya hanya surat edaran yang mengatur etika ya, pengembangan AI. Kita naikkan lagi, ini lagi dibahas apakah kita akan mengeluarkan permen, peraturan Menteri, atau nanti kita naik ke peraturan Presiden, atau mungkin kita mengusulkan satu pembentukan undang-undang untuk pengembangan artificial intelligence. Nah, kalau di tahap undang-undang kita akan bicara lebih luas lagi, karena dia akan merangkum begitu banyak stakeholders di sini, dan area yang mungkin akan diatur gitu. Nah, mungkin di peraturan Presiden itu juga bisa gitu ya. Terutama untuk mengatur adopsi AI di tingkat horizontal maupun vertical. Bersama publik ya. Cuma ini Bang, apa? Kan dengan jernih pemerintahan sekarang, Pak Jokowi, sekarang kan sampai Oktober, kira-kira apakah ada jernih regulasi untuk di waktu dekat? Karena misalnya permen dulu, kemudian akan dilanjutkan dalam perkembangannya, jadi perpres atau undang-undang kan itu butuh banyak waktu. Karena seperti yang tadi Bang Nisar sampaikan, kan dinamika teknologinya kan cepat sekali ya. Dulu kita kenal large language model, yang cuma dari bahasa, sekarang udah ketemu nih small model gitu, kemudian nggak cuma bahasa, tapi sudah suara, video, macam-macam. Sehingga larinya teknologi, bagaimana kemudian regulasi juga ikut mengimbangi gitu, Bang Nisar. Apakah kita akan langsung naik ke peraturan presiden ataupun kita akan mengeluarkan permen dalam jangka waktu yang pendek? Ini masih dalam pembahasan, kita lihat mana yang lebih efektif gitu. Nah tetapi kita kan nggak bikin patokan Oktober, lalu karena Oktober kita lalu kejar, macam-macam hal gitu ya. Tapi kan kita berbasiskan kebutuhan dan dinamika yang ada. Jadi kita monitoring terus bagaimana adopsi AI ini dilakukan oleh industri, ada persoalan-persoalan apa saja yang sangat urgent, sangat mendesak untuk diselesaikan dan dibutuhkan satu regulasi yang lebih tinggi misalnya gitu. Nah itu, tapi kita antisipasi. Ini dalam pembahasan satu peraturan yang mungkin bisa jadi permen atau diadopsi jadi perprice. Nah sekarang geser satu lagi nih Bang Nisar. Tadi Bang Nisar menyampaikan ada ekspektasi growth ekonomi 8%, kemudian bagaimana variable ekonomi digital, teknologi, AI bisa berkontribusinya tentu itu. Dan Bang Nisar juga menyebut aim 19 juta potensi pekerjaan yang diharapkan, diekspektasikan oleh pemerintah berikutnya selama 5 tahun. Jadi kan kita akan berdiskusi masalah persiapan talenta-talenta digital untuk mendukung aim itu Bang Nisar. Kira-kira bisa dibagi sama kita, apa sih program-program yang kemudian Kominho melihat ini kritikal nih untuk menyiapkan talenta-talenta digital dan juga ekosistemnya gitu Bang Nisar. Ya ini saya kira sangat strategis. Sangat strategis. Karena kalau kita bicara 2030, itu kan nggak jauh lagi ya. Nggak lama lagi maksud saya. Sekarang 2024, ya 6 tahun lagi udah 2030. Dan waktu 6 tahun itu, sejak sekarang, tentu saja persiapan-persiapan itu harus dilakukan dengan cukup matang. Dan kalau kita lihat juga secara demografi, sepertinya bonus demografi itu datang lebih awal dari yang kita proyeksikan. Tadinya mulai pintu gerbangnya itu di 2030 sampai 2045. 2045 ya, Indonesia emas ya? Betul. Tapi saya baca di beberapa media gitu dan juga hasil survei-survei menunjukkan kalau mungkin akan lebih cepat gitu loh. Oh oke, ada selerasi untuk itu ya? Ada selerasi untuk itu. Nah tentu saja kita harus siap. Karena dia kan momentumnya kan agak panjang. Jadi kalau kita mulai 2030, bisa sampai 2045, bahkan mungkin sampai 2050, kita itu masih punya satu lapisan generasi muda gitu ya, usia produktif dengan jumlah yang besar di masyarakat. Dan ini adalah tenaga labor forces yang cukup produktif gitu ya, kita harapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Kalau digabungkan itu dari 17 tahun sampai kayak kira 45 tahun itu nyaris 60% itu jumlahnya. Jadi cukup besar. Dan ini tentu saja menjadi mesin gitu ya, penggerak yang luar biasa. Tapi jangan lupa, itu juga kita menghadapi satu titik kritikal yang sangat penting. apakah dengan adopsi teknologi ini kita bisa memacu transfer of knowledge dan transfer of teknologi gitu ya. Jika tidak, maka sebetulnya kita tidak melakukan banyak hal dalam soal inovasi dan lain sebagainya. Dan kalau itu tidak kita kerjakan, maka kita nggak bisa keluar dari middle income track. Jadi ya kita begini-begini aja. Dan tentu saja dengan jumlah labor forces atau angkatan kerja yang begitu besar, begitu produktif, hal-hal yang sangat unpredictable bisa terjadi di sana gitu. Jadi kita harus waspadai, kita harus antisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan demografi yang mungkin tidak terkeluar dengan baik sehingga ada misalnya potensi kerawanan sosial karena lapangan pekerjaan yang sedikit dan lain sebagainya itu. Jadi ini adopsi teknologi ini juga sangat kritikal dan sangat menyentuh perjalanan bangsa juga nih menuju 2045 gitu. Makanya saya kira persiapan-persiapan itu harus dilakukan sejak sekarang itu ya. Misalnya apa yang dilakukan oleh Kominfo dengan program literasi digital. Lalu yang kedua kita menyiapkan Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship ini membekali generasi muda kita itu dengan berbagai macam program pemantapan, pengetahuan, dan keterampilan teknologi digital. Jadi baik mereka yang sekolahnya lulusan SMA atau dia di sekolah-sekolah vokasi gitu. Nah kita coba berikan paket-paket kursus. Nah bahkan juga mahasiswa. Bahkan juga mereka yang sudah lulus. Bahkan juga ya mereka bekerja di pemerintahan dan juga di swasta yang C-level. Jadi ada Digital Talent Scholarship Lalu ada lagi Digital Leadership Academy gitu. Nah di antara Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy ini ada serangkaian program-program lain gitu ya yang sifatnya vokasional. Itu untuk membantu penguatan kapasitas sumber daya manusia kita. Satu lagi nih Bang. Kalau startup gimana nih Bang? Ekosistem. Karena kita tahu tadi dengan policy yang bagus maka banyak investasi besar akan masuk. Misalnya tidak di penyesal menyebutkan Microsoft mereka infrastruktur. Karena bagian dari komitmen mendukung infrastruktur digital mereka kan sebagai perusahaan-perusahaan platform menyediakan teknologinya. Tapi kan tentunya akan membangun aplikasi-aplikasi itu kan anak-anak bangsa nih Bang. Tata-tata yang tadi disiapkan oleh Kominfo. Untuk program startup sama Gen Z seperti apa sih Bang? Kominfo melihat itu dan program-program apa yang diintroduce? Ya kita melihat pertumbuhan-pertumbuhan ini dan Kominfo bersama pertumbuhan startup Indonesia. Kita buat program gerakan seribu startup. Seribu startup. Lalu kita punya yang namanya level-level gitu ya dari yang namanya basic studio sampai dengan ke hub ID gitu ya. Itu satu level di mana startup-startup ini dari yang beta ke hub ID ini ini ada satu jurni yang dilewati oleh startup ini ya. Nah di tingkat yang namanya hub ID mereka akan kita pertemukan dengan para investor. Sekarang ini ada sekitar sekitar 2.300an startup. Yang dipilih sama Kominfo. Ya yang ada di dalam ekosistem Kominfo gitu. Dan memang success rate dari startup ini ya dia bisa mentas menjadi unicorn ataupun dia bisa stabil lah atau bisa dia sustain gitu ya dengan kemampuannya sendiri itu memang kecil gitu. Success rate-nya antar-antar 2-3 persen gitu. Ya tapi ini umum. Di dunia juga hal seperti itu. Tapi itu bukan berarti bahwa kalau dia belum mentas jadi unicorn dia nggak hidup. Dan nggak sukses kan? Nggak sukses. Itu nggak begitu juga. Karena begitu banyak startup-startup yang ada di middle gitu ya yang tetap sustain. Dan dia terus bergerak gitu. Dia memang belum jadi unicorn gitu ya. Tapi dia cukup mampu untuk menyerap tenaga kerja gitu ya. Dan memberikan semangat dan dia ikut memberikan warna gitu ya untuk pengembangan-pengembangan teknologi. Dan kebanyakan anak-anak muda kita itu cukup serius untuk masuk ke sana. Dan mereka yakin bahwa mereka akan jadi yang terbaik mungkin 10-15 tahun lagi gitu. Terima kasih Pak Neser. Nanti kita habis ini akan diskusi lebih ringan tentang bagaimana AI for good. Tadi Bang Neser menyampaikan di 2.600an Bang ya. Lebih ya. Yang startup-nya kita akan lihat mana sih yang menarik untuk kita jadikan inspirasi juga beragam hal yang lain. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat alumni gani masa ke masa membeli kontribusi nyata Munas Kagama Satukan semua asas Strategis bersinergi Membangun bangsa negara Munas Kagama 2024 Mari Satukan semangat Tadi Bang Neser berbagi banyak hal tentang fondasi-fondasi pemikiran terkait teknologi dan AI. Kita juga menyampaikan beberapa program-program unggulan Kominfo Tapi kita mengobrolnya agak lebih ringan nih Bang Neser nih. Ya tadi berat banget. Beratnya tadi saya kita kembali ke kampus nih Bang. Penyiapan talenta DTS program banyak sekali Tapi pertanyaan saya ini ngajak teman-teman yang lain nggak sih Bang? Ngajak kampus misalnya yang kemudian bayangannya kemudian industri datang ke kampus ada semacam AI center excellence ini loh kami punya masalah productivity, efisiensi atau temuan baru atau kesehatan terus teman-teman kampus dengan talentanya developmentnya bikin aplikasi yang bagus untuk jadi use case menggunakan teknologi tentu tadi Bang Neser udah punya guidance sih masih yang harus bertanggung jawab dan juga akhirnya bisa di scale up kira-kira pendapat Bang Neser terkait kolaborasi ini seperti apa ya Bang Neser? Iya kita kita mendorong kampus-kampus bekerjasama dengan ekosistem digital yang di luar kampus dalam hal ini misalnya bagaimana teknologi AI tadi yang kita bicarakan itu diadopsi dan itu dimulai dari kampus juga gitu ada sejumlah inisiatif kerjasama yang dilakukan baik di properi oleh Kominfo ataupun oleh stakeholders yang lain misalnya dari platform teknologi yang berbasis global lah gitu ya beberapa mencoba masuk ke kampus dan sekarang mereka punya kerjasama yang cukup baik gitu dengan kampus itu ada Microsoft juga di sana ada Amazon ada Google juga ya ada Nvidia jadi semua pemain-pemain global dilibatkan pemain-pemain global dilibatkan dan saya kira kehadiran mereka di kampus itu cukup apa memberikan dampak yang positif ya setidaknya itu ada apa upskilling dan earthskilling itu terjadi di sana terus transfer of knowledge-nya jalan skill-nya juga bisa bertambah mahasiswa kita jadi lebih mengenal apa itu data science apa itu artificial intelligence apa itu cloud computing apa itu internet of things gitu ya itu itu apa saya kira satu approach yang sangat bagus gitu dan ini menunjukkan kolaborasi antara dunia industri dengan dunia kampus mereka bisa saling bertukar pengalaman dan perspektif jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dunia industri mungkin bisa dibawa ke kampus untuk coba dibahas dengan lebih dingin untuk dilihat dan kemudian kampus memberikan semua solusi-solusinya belum tentu itu chess plank dan berhasil tetapi setidaknya komunikasi antara dunia industri dengan kampus ini bisa berjalan dengan baik dan kampus juga menjadi tempat penggodokan digital talent gitu kan kita harapkan demikian gitu dan kawasan dari mukanya betul dan ada opsi teknologi ini kan juga multidisiplin dan itu bisa melibatkan begitu banyak ilmu-ilmu yang ada di kampus dari ilmu ilmu-ilmu teknik pastinya sampai dengan ilmu sosial dan juga terapan itu semua bisa bisa ikutan dalam proses ini teman-teman sekalian Bang Neser ini kan putra Aceh nih saya juga mengikuti beberapa kali Bang Neser kembali ke Aceh kemudian ternyata kembali gak cuma sendirian bawa startup sebenarnya apa sih yang Bang Neser mungkin melihat apakah ada disparitas pemahaman antara Jawa atau Jakarta dengan luar Jawa dan apa komitmen Bang Neser untuk mencoba menjembatani hal ini iya ini juga hasil obrolan saya dengan komunitas startup yang ada di Pulau Jawa terutama dan pertumbuhannya sangat baik terutama kota-kota besar Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang itu pertumbuhannya luar biasa tetapi kita menengok yang keluar Jawa di Sumatera Kalimantan Sulawesi dan ini saya bagian timur orang lain itu memang ada gap ada gap kita sebetulnya tidak kekurangan talent-talent yang bagus di kota-kota yang jauh itu bahkan saya ketemu dengan satu platform global yang punya program pendidikan peningkatan talent ini dan saya bertemu dengan salah satu peserta developer dia berasal dari satu universitas di Sulawesi yang swasta yang diakui sendiri universitas dia adalah pinggiran nah tetapi kemudian dia bisa ikut dalam program yang dibuat oleh satu platform global itu dan dia menjadi top developer di tingkat regional dan lalu dibawa sampai ke Amerika dan di sana dia juga jadi top developer jadi semua serba mungkin semua serba mungkin kemudian apapun latar belakang sebuah yang ada kemauan bisa bisa mendapatkan yang tidak bangga ini disparitas kembali ke soal disparitas soal itu kenapa kemudian ke Aceh juga yang pertama saya melihat ada potensi yang cukup baik di sana tapi adopsi teknologi digital ini mungkin sedikit terhambat karena dua hal yang pertama akses akses mereka ke financial support misalnya gitu kemudian juga akses ke teknologi yang lebih solid seperti itu lalu yang kedua adalah dukungan-dukungan yang lebih besar yang sifatnya institusional nah ini kelihatannya yang tidak dimiliki oleh di daerah luar Jawa sehingga mereka membutuhkan inisiatif-inisiatif dari daerah-daerah yang lebih maju seperti di Jawa untuk bisa sumber daya manusia bisa bertukar pikiran pengalaman diajak dalam satu jaringan jadi mereka bisa ikut dalam satu ekosistem yang sedang tumbuh nah pertanyaan lanjutan di panggung tadi kan penelisar bercerita bagaimana mahasiswa dari Sulawesi kampus pinggiran juga bisa punya sesuatu yang impactful gitu ya nah ada gak sih pesan-pesan buat mahasiswa genesi sekarang yang dengan kondisi yang mengisar tahu kondisi perkembangan teknologi yang pesat apa sih yang harus mereka siapkan sebagai nanti mahasiswa lulusan fresh graduate untuk bisa berkompetisi dan bisa bikin value added dalam konteks perkembangan teknologi dan membantu pemerintah dan program-program yang lain saya kira generasi sekarang itu harus menerapkan growth mindset jadi terus belajar dan bertumbuh untuk bisa menyongsong dan bisa merespon perkembangan perkembangan mutakhir di teknologi abad 21 ini nah generasi sekarang kan beda dengan generasi yang kadang-kadang lahir di perbatasan abad 20 dengan abad 21 yang sekarang generasi kita ini genzi maupun alpha mereka adopsi teknologinya udah gak masalah mereka hidup dalam teknologi itu sendiri besar dalam teknologi mereka gak berjarak dan mungkin juga gak bisa mengambil jarak dari teknologi itu beda dengan generasi sebelumnya teknologi adalah benda di luar diri mereka tapi kalau yang sekarang hidup dalam lingkup teknologi itu sendiri sehingga mereka cukup fasil menggunakan gadget mereka tahu bagaimana caranya katakanlah menggunakan platform-platform tertentu untuk membantu pekerjaan mereka bahkan untuk itu udah jadi teknologi yang sudah akrab itu menjadi instinktif buat generasi sekarang itu nah tapi masalahnya bagaimana tidak berhenti sebagai user gitu bagaimana tidak berhenti sebagai konsumen dan mereka bisa ikut dalam satu rantai pasok global perkembangan yang namanya cutting edge teknologi khususnya artificial intelligence yang kita bicarakan ini nah untuk itu saya kira lebih banyak anak-anak muda kita butuhkan berada di garis depan dan berangka membuka jalan misalnya bagaimana Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang penting dalam rantai pasok global infrastruktur AI nah kita kan agak cembur lah melihat Malaysia tiba-tiba punya inisiatif mengumpulkan sekitar 60 ribu talenta digital mereka yang tersebar seluruhnya untuk bisa membantu pembangunan semikonduktor pabrik semikonduktor yang ada di Malaysia di daerah Johor iya daerah Johor tepatnya disitu iya kan nah itu saya kira kita juga punya spot yang gak kalah seperti Johor kita punya batam misalnya gitu ya katakanlah kalau Singapura menjadi epicentrum buat pertumbuhan digital saat ini gitu terutama karena secara financial terkonsolidasi di sana tetapi saya kira secara potensi kita juga jauh lebih besar kita bukan hanya memiliki sumber daya alam yang kaya gitu tapi sumber daya manusia kita juga siap untuk bisa mengimbangi itu nah yang dibutuhkan saya kira adalah intervensi pemerintah atau negara dalam soal ini untuk memperkuat infrastruktur dan memperkuat pengembangan sumber daya manusia jadi kalau dua itu kita bisa bisa lakukan infrastruktur dan sumber daya manusia ya tinggal regulasi-regulasi gitu ya untuk polisi gitu ya untuk bisa apa menjadi enabler pertumbuhan ini tadi Bang Neser nyugum sedikit negara saya mau nanya satu aja Bang Bang Neser udah mappingnya strategi masalah AI komprehensif tapi mohon maaf nih Bang kembali yang agak serius sedikit aja bagaimana kemudian peran negara dalam konteks meningkatkan indeks maturity cloud computing tadi kan Bang Neser menyebutkan kalau AI mau diharness harus pakai cloud sekarang praktek sektor banyak nih Bang tapi bagaimana kemudian negara juga mulai mengencourage public sector ataupun kementeran lembaga memanfaatkan AI karena kita tahu AI juga bisa membantu untuk ketahanan cyber atau ketahanan digital kita ya ya tentu saja dalam hal ini pemerintah mengeluarkan regulasi lah yang paling paling pokok untuk menjamin proses yang terjadi itu bisa bermanfaat buat semuanya dan menjamin tingkat pertumbuhannya ataupun tingkat kematangan tadi itu nah di Kominfo kita sudah punya regulasi untuk penyelenggara sistem eletronik di sektor privat dan sekarang juga untuk ke publik gitu ya sedang disiapkan mungkin itu bisa menjadi satu pintu masuk gitu ya untuk memperkuat ataupun mempercepat indeks maturity dari adopsi teknologi ini kita juga masuk ke dalam SPBI sekarang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kita harapkan dengan demikian pemerintahan yang berbasis digital atau digital government itu bisa bisa menopang tumbuhnya masyarakat ekonomi digital gitu nah ini ini yang yang apa sedang dikerjakan oleh pemerintah ya tentu saja ini tidak bisa dalam waktu satu malam ya jadi ini ada proses ya dilakukan dan kita selalu apa ya dinamika pertumbuhan teknologi seperti kita bicara kan tadi kan cepat sekali gitu loh kadang-kadang kita lagi nyusun aturannya teknologi udah lagi tapi kan menarik ketika Bang Neser udah mau lihat bagaimana pemerintah juga mulai sirus terkait penyelenggar sistem elektronik publik ya saya yakin mesti selain GovTech ada bagaimana pasifikasi data untuk pemerintah akan sangat menarik dibincangkan tapi kayaknya sebelum itu kita ngobrol yang lain aja nih Bang Bang Neser ini kan teman-teman Bang Neser sedang ambil dokter di UGM kemudian kalau teman-teman nanti searching atau cari atau ngobrol dengan teknologi akan ketemu nih Bang Neser S2 nya tiga nih ITB London School of Economics sama University Science Malaysia Nanti kita berbagi lagi Bang ya tentang apa sih pengen banget belajar banget growth mindsetnya seperti apa dan tentu karena Bang Neser lulusan filsafat UGM kita juga pengen denger nih bagaimana jernih dari lulusan filsafat belajar manajemen kemudian public policy dan sekarang nanti akan punya doktor komunikasi Bang ya komunikasi ya kita akan kembali ya setelah ini nih kita sambil minum Bang Neser ya 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 oke semangat alumi dani masa ke masa beri kontribusi nyata munaskan gama satukan semua asas strategis bersinergi membangun bangsa negara munaskan gama 2024 mari satukan semangat kan kamu menaskan gama bang Neser kita tadi udah ngobrol kampus jadi ini pertanyaan threadmarknya pot kagak main harus cerita tentang pengalaman di kampus UGM jadi pertanyaannya waktu Bang Neser lulus SMA dari Banda Aceh yang di ujung Indonesia itu saya gak tau ini apakah naik kapal laut kena mapu laut kok kemudian milih ke Jogja terus ngambil filsafat UGM ceritanya gimana itu Bang Neser pilihannya ke Jogja itu iya sebetulnya saya saya kan lulusnya 89 89 saya berkuliah pertama di fakultas pertanian di Syakwala Universitas Syakwala Universitas di Banda Aceh saya ngambil waktu itu belum ada penjurusan tapi saya tertarik dengan ekonomi pertanian waktu itu ekonomi pertanian saya belajar sosiologi pedesaan bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial selain ya pertanian lah nasib-nasib petani gitu iya tapi sejak SMA sebetulnya minat saya itu banyak gitu saya juga membaca saya membaca psikologi saya membaca filsafat saya membaca sastra saya membaca politik saya membaca sejarah saya membaca ekonomi jadi sebenarnya saya agak generalis jadi banyak yang menarik minat saya gitu nah tapi satu hal yang selalu menggelitik saya adalah waktu itu persoalan-persoalan yang lebih filosofis gitu ya misalnya apa arti kekuasaan misalnya begitu ya jadi agak-agak posyafat politik mas isuai fakultas pertanian ada pertanyaannya apa arti kekuasaan iya itu karena bacaan-bacaannya iya tahun kedua saya coba tes lagi UMPTN UMPTN pertama saya lolos di pertanian waktu itu kan cuma pilihannya IPA gitu nah saya ambil yang IPS kali ini gitu ya yang IPS sebetulnya saya ingin mencoba beberapa universitas yang ada di Pulau Jawa gitu nah saya cari-cari kok nih di UGM ada fakultas filsafat gitu kan dan saya memang tertarik dengan filsafat gitu tertarik dengan filsafat satu buku yang saya baca itu itu novel yang menurut saya sangat menarik yang juga memicu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis gitu loh itu novelnya Albert Camus yang orang asing gitu menurut saya wah ini novel bikin saya gak bisa tidur tiga hari memikirkannya dan itu wah kok bisa ya pertanyaan-pertanyaan sangat apa eksistensial itu diajukan gitu itu ketertarikan saya itu ketertarikan saya lalu saya tes ini juga nyaman sama AI kan bagaimana kemudian pertanyaan eksistensial terkait teknologi AI dan kegiatan manusia lagi tapi itu nanti aja nanti lagi AI lagi karena itu kemudian saya tes saya melih filsafat pilihan pertama pilihan keduanya saya lupa apa pilihan pertama tes ya lulus gitu itu mengagetkan saya juga saya lulus gitu kan lulus saya berada di persimpangan jalan itu apakah saya lanjut di pertanian atau saya ke filsafat gitu saya tanya atau pertemuan alpat kamu di sama saya ya berjusilah dengan orang tua gitu karena saya harus keluar dari bandar Aceh kan kuliah di luar ya akhirnya orang tua saya bilang ya silahkan kalau kamu memang cukup berminat gitu ya sudah saya cuti satu tahun dari fakultas pertanian untuk masuk ke untuk masuk ke filsafat jadi saya belum tahu saya kan belum tahu bagaimana ini Jogja gitu kan jadi setidaknya kalau saya satu tahun gagal saya bisa pulang untuk nyambung di pertanian kurang lebih gitu ya selalu ada alternatif plan orang tua saya cuma berpesan oke satu tahun lagi nanti kita ketemu katanya gitu kalau mau nyambung silahkan kalau mau kembali juga boleh ya saya kuliah saya milih filsafat dan lolos dan waktu 4 bulan saya merasakan saya menemukan dunia saya di UGM gitu ya saya bertemu dengan teman-teman saya belajar ilmu yang saya tadinya apa hanya bertemu lewat buku tapi saya bertemu dengan banyak mentor yang bisa mengajari saya filsafat gitu walaupun saya makin tertarik gitu loh makin tertarik dan satu semester pertama itu saya lewati dengan cukup baik lalu saya bikin surat ke orang tua saya saya gak akan berpanjang cuti saya saya keluar dari pertanian saya akan pengambil terus gimana waktu respon keluar orang tua lihat gak masalah ya karena dianggap udah pilihan saya mereka dukung aja gitu mereka dukung aja ya setelah itu saya belajar filsafat secara akademis di sekolah tapi di bangku kuliah tapi juga saya kan aktif dengan berbagai macam kegiatan ya di perus mahasiswa waktu itu terus juga ikut kelompok-kelompok diskusi ya itu semua apa ya membangun satu satu perspektif sendirilah waktu itu bagaimana melihat ilmu-ilmu gitu ya perspektif ilmuwan ketemu teman-teman baru di UGM itu itu salah satu yang mengantarkan pilihan bang Neser untuk aktif di gerakan mahasiswa atau seperti apa iya salah satunya saya gak punya pernah punya rencana untuk aktif di gerakan mahasiswa itu proses aja proses selama di kampus itu ya dari pers mahasiswa ke kelompok-kelompok studi terus kemudian bertemu dengan kawan-kawan di gerakan mahasiswa gitu ya dimana semua kelompok berkumpul disana dan ada keresahan yang sama generasi yang hidup di bawah UD baru ya tanpa demokrasi otoritarianisme kan jadi topik-topik perbincangan yang cukup hangat dan pada waktu itu memang krisis di order baru sudah makin meninggi juga gitu sehingga ya kritisisme itu bangkit dimana-mana gitu dan kita berada dalam semangat zaman itulah pada saat itu sampai sekarang apa yang masih romantisme UGM di UGM yang Bang Neser selalu ke TEM misalnya ke Jogja gitu kemudian menikmati hal-hal romantisme UGM apa Bang Neser kalau boleh diperbagi pertama saya suka dengan malam di Jogja yang berkabut terutama di musim-musim bediding ya bediding ya itu dan nongkrong diangkringan pada saat-saat itu dengan lampu teplok yang temaram gitu dengan teman diskusi yang begitu panas saya senang dan saya menikmati itu dan kami bisa menghabiskan waktu sampai pagi sampai subuh diangkringan itu dengan gagasan-gagasan yang besar walaupun makannya nasi kucing tapi itu sangat sangat membekas buat bagi saya gitu ya ya tentu saja yang lain adalah iklim akademis dan intelektual yang ada di UGM menurut saya nggak saya dapatkan di tempat lain iklim akademis dan intelektual itu menarik ya itu yang menurut saya nggak saya dapatkan di tempat lain itu dibangun oleh satu tradisi kampus ya yang tumbuh sekian puluh tahun gitu dengan apa kekuatan dari etika akademis yang kuat kemudian komitmen terhadap ilmu pengetahuan yang kuat gitu ya dan pencarian terhadap kebenaran gitu ya yang cukup cukup apa ya dipegang oleh civitas akademika jadi menurut saya itu semua menempa saya lah gitu loh kan Bang Neser suka baca buku waktu di kampus juga baca bukunya Asadi Seregar gitu Bang Cintaku di kampus biru gitu enggak saya enggak baca itu ya saya enggak saya pernah nonton filmnya jadi udah cukup tapi dapat cerita cinta di kampus apa nih Bang yang di bagi saya enggak enggak baca yang Bang Asadi itu saya enggak waktu film itu meledak saya itu masih SD jadi 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 saya nonton belakangan juga itu saya malah lebih banyak puisi-puisinya Rendra dan filmnya Rendra yang yang muda yang bercinta yang enggak salah itu ya di parangku semua ya kalau enggak salah syutingnya ya itu menurut saya film yang juga dilarang film itu dulu kita semua suka apa yang dilarang kita nonton dan kita baca buku dilarang buku yang dilarang itu kita cari termasuk bukunya Pram iya bukunya Pram dan beberapa film-film yang dilarang itu ya itu di komunitas mahasiswa beredar kita tonton itu cukup inspiratif Bang Nisar sedikit nih dari cernihnya Bang Nisar ya dari tadi saya mungkin tadi menjengung sedikit dari selama menjelaskan fakultas filsafat ngambil tiga master dua master dua master jadi yang pertama itu yang di London School of Economics saya studi dua saya studi sejarah internasional dengan politik oke lalu kemudian setelah saya berkecimpung di dunia industri saya mengambil MBA MBA itu di ITB di SBM ITB nah kebetulan itu dual degree oke dengan dual degree of science Malaysia yang di USM di Malaysia itu di graduate school of business GSB USM itu apakah karena kangen dengan iklim akademisi intelektual UKM kemudian dokternya ngambil lagi di UKM gitu pada intinya saya suka belajar saya suka belajar dan menurut saya ini proses yang never ending terus gitu ya saya suka dengan hal-hal baru kalau saya gak paham saya merasa gimana gitu saya harus tahu soal itu jadi curiosity itu memang tinggi sekali itu mungkin juga bawaan saya bekerja sebagai wartawan sekian lama di industri media kan yang paling penting itu buat menjadi wartawan modal utama itu kan curiosity rasa ingin tahu yang kedua adalah courage jadi dua C itu yang menurut saya yang paling penting gitu ya keingin tahuan dan keberanian dua itu keingin tahuan ya kita ingin tahu terus untuk hal-hal yang apa ya yang mungkin masih gelap buat kita dan kita menelisik terusnya kita menemukan hal-hal yang terang di sana lalu courage keberanian untuk memasuki wilayah-wilayah yang gelap itu gitu loh nah jadi termasuk juga belajar filsafat itu butuh curiosity and courage karena filsafat ini kan gak semua orang mungkin juga gak paham apa itu itu daerah yang gelap anda masuk ke sana anda harus punya courage keberanian gitu loh untuk menemui sejumlah pikiran-pikiran yang mungkin akan memprovokasi keyakinan-keyakinan anda gitu loh termasuk courage untuk masuk ke dunia pergerakan masa waktu itu jadi menurut saya saya mengalami satu latihan-latihan intelektual ketika saya belajar filsafat sehingga ketika menghadapi kehidupan salah macam latihan-latihan itu cukup berguna gitu latihan-latihan itu cukup berguna gitu dan itu membuat kita lebih tenang membuat kita lebih apa terkontrol dan terkendali gitu dalam menghadapi goncangan-goncangan juga jadi saya menangkap beberapa hal yang Bang Neser sampaikan dari kesemangat growth mindset kemudian selalu merawat rasa ingin tahu keberanian terus belajar saya cuma mau menanyakan karena jernih dan learning itu yang Bang Neser yakini membentuk karakter dan sampai achievement Bang Neser sekarang atau ada hal lain yang mungkin Bang Neser ingin berbagi pesan ya itu semua mix itu semua campuran dalam satu jurni yang panjang yang sangat dinamis jalan yang terjal gitu ya ya tentu saja pengalaman hidup yang singkat gitu banyak hal yang bisa kita petik untuk bisa ya mengambil kesimpulannya gitu ya selebihnya serahkan sama takdir kita masing-masing jadi katakutnya teman-teman sekalian ada beberapa prinsip yang dipegang tapi tetap harus percaya sama geris tangan sama takdir Bang Neser ya Bang Neser sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya berbincang sama-sama dengan Kagama podcast keluarga alumni Universitas Gajah Manda bersama kami dengan suara.com kali ini saya yakin banyak hal dan inspiratif hal inspiratif yang bisa kita petik dari perjalanannya Bang Neser Patria juga hal baru tentang kecerdasan artifisial yang semoga bermanfaat bagi kita semua ini saya mau closing minta satu lagi Bang kita sama-sama Salam Kagama Salam Kagama Guyub Rukun Migunani Bang Salam Kagama Guyub Rukun Migunani Kagama selamat menikmati